Intro Inilah video durasi 20 detik yang viral di media sosial saat pesta pernikahan yang menyebabkan kerumunan Terlihat banyak tamu undangan tidak mematuhi protokol kesehatan Saat ini, saat reskrim Polresta Samarinda masih mendalami kasus ini Polisi menilai penting dilakukan penyelidikan Karena kegiatan tersebut diduga digelar saat wabah COVID-19 masih meluas di Samarinda Polisi pun harus bergerak lantaran akibat penyebaran video tersebut menyebabkan sebagian warga resah Kasat reskrim Polresta Samarinda Komisaris Polisi Yulian Syah Kamisiang memaparkan Jika saat ini beberapa orang yang terlibat di kegiatan tersebut telah menjalani pemeriksaan Mulai pengelola gedung, penggelar acara, hingga yang merekam video Akan dimintai keterangan pihak berwajib Setelah kita mendapatkan informasi viral di salah satu meksos Kami langsung menduk tim turun ke lokasi Kami langsung ke lokasi tempat penyelenggaran acara tersebut Kami minta keterangan informasi di sana siapa penyelenggara Siapa yang memiliki acara, siapa pemelai dan sebagainya Sudah kami dapatkan beberapa keterangan Kami tidak lanjutkan dengan melaksanakan klarifikasi Sampai saat ini sudah dua yang kami klarifikasi Yaitu dari penyelenggara Kemudian juga dari orang yang menyuting acara itu Supaya kami bisa tahu seperti apa sih video utuhnya Mungkin setelah ini kami tetap melakukan Klarifikasi, undangan klarifikasi ke berbagai pihak Untuk bisa dapat menentukan Video berdurasi 20 detik ini seketika menjadi viral di tengah masyarakat Sebagian menyayangkan kegiatan tersebut Sebagian lain khawatir karena menduga kegiatan ini digelar saat pemerintah tengah berupaya Memerangi penyebaran wabah COVID-19 Adesaputra, Ardibiria, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!